Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu lagi dengan saya Wahyu Widodo kali ini kita akan membahas tentang CSS 3 poin pembahasan pada pertemuan kali ini adalah kita akan mereview ulang bagaimana kaedah penulisan CSS kemudian cara mendeklarasikan variabel CSS mereview ulang lagi jenis-jenis selektor CSS penggunaan traffic browser kemudian trikompatibilitas browser kemudian cara deklarasi variabel CSS kemudian teknik pengelompokan selektor aturan penggunaan CSS jadi di dalam menulis CSS itu ada yang disebut sebagai selektor kemudian ada yang disebut sebagai blok deklarasi nah di dalam blok deklarasi itu terdapat properti dan value apa itu selektor? selektor itu digunakan untuk mencari bagian atau pola web yang ingin dimanipulasi atau yang ingin di style misalkan disini ada paragraf kita menginginkan bahwa margin kebelah kiri itu jaraknya ada 40 piksel nah margin left ini adalah properti kemudian nilainya adalah 40 piksel nah ini disebut properti ini disebut value nah yang di dalam kurung kurawal dan kurung kurawal itu disebut sebagai deklarasi block atau blok deklarasi nah blok deklarasi ini bisa memuat lebih dari satu properti value jadi kalau misalkan ada pengaturan lagi maka perlu menambah properti value di bawahnya Anda bisa mengecek selektor jenis-jenis selektor jenis-jenis selektor bisa melalui www.w3school.com cssref presel.asp nah disini di situsnya bisa kita lihat kalau ini ada kelas namanya intro nah disini ada kelas intro maka dia posisinya ini akan terselek diantara divs ini divs pembuka dan ini divs penutupnya kemudian ini yang heading nah satu nah ini dia langsung memanggil ke elemen kalau memanggil elemen ini berarti dia langsung menyebutkan nama elemennya selektornya kalau ini ada tanda titik ini berarti dia menyebut ke kelas kalau ada tanda cross seperti ini berarti dia menyebut ke id misalkan id last name oh iya untuk id di dalam satu halaman itu hanya boleh satu nama unik misalkan last name itu tidak boleh lagi ada ada atribut id yang namanya last name di dalam halaman yang sama tapi kalau untuk kelas itu bisa lebih dari satu nah ini properti disini digunakan untuk memberikan efek pada selektor yang dipilih misalkan ini p itu paragraf kemudian value merupakan nilai yang diberikan pada property penulisan CSS itu ada tiga cara yang pertama adalah inline atau penulisan langsung pada tag HTML sebagai contoh misalkan ini heading dikasih warna merah maka ditulis style color red nanti secara otomatis tulisan judul situs ini akan berwarna merah nah ini menginjek langsung ke dalam elemen HTML menggunakan atribut style kemudian yang kedua adalah internal nah internal ditulis di dalam tag style dan ditempatkan pada tag bit nah ini contoh penulisan internal jadi diantara tag bit disini ada tulisan style misalkan untuk membuat sebuah background maka ada tambahan tag style nah ini disebut sebagai internal sedangkan kalau inline ini diinspec langsung ke dalam elemennya nah ini contohnya ya misalkan headingnya mau dikasih warna merah maka H1 kurung kurawal propertinya sebutkan bahwa propertinya color kemudian tnv-nya adalah red kemudian tutup dengan kurung kurakhir kemudian cara yang ketiga itu menggunakan cara eksternal ini yang sering digunakan di dalam mendeblock sebuah website dengan membuat sebuah file CSS dan kemudian dipanggil di dalam tag bit nah ini contohnya ya link rel stillset hrs nama filenya file css dot css rel itu artinya adalah tag link tersebut merupakan tag yang digunakan untuk nge-link stillset jadi disini didefinisikan balrel stillset kemudian ini hrs alamat tak filenya ini yang paling recommended paling digunakan paling sering digunakan pada proses development nah kemudian kita mengenal tentang kompabilitas property pada browser kita kita tidak bisa menebak bahwa user itu bisa beragam kita mengakses sebuah internet bisa menggunakan browser mozilla bisa menggunakan ia internet e-colar mungkin menggunakan safari dan ada beberapa property css itu yang tidak support pada browser tertentu nah maka cara mengantisipasinya adalah supaya property css support maka dengan menambahkan perfect misalkan supaya support di perfor maka ditambahkan strip mod strip baru nama property nya kemudian misalkan di internet e-colar supaya bisa support strip ms strip nama property misalkan supaya support pada browser opera maka strip opera strip o strip baru nama property misalkan di google chrome atau safari strip webkit strip nama property nya nah gunanya apa untuk menghindari incompatibilitas browser yang digunakan oleh user nah contoh penggunanya misalkan membuat warna gradient yang akan digunakan pada 3 browser yang berbeda maka background image mod linear gradient background image o linear gradient webkit linear gradient dan ini yang tanpa menggunakan perfect juga disebutkan linear gradient nah tentu akan boros waktu tenaga dan size nya CSS juga menjadi lebih besar caranya ada beberapa trik yang pertama anda cek terlebih dahulu properti CSS dan dukungan browser bila sekiranya cukup maka tak perlu lagi menggunakan perfect nah update info nya yang properti yang terbaru dapat dilihat pada situs http kanisios.com nah misalkan sebagai contoh mau cek linear gradient ini properti CSS yang dipakai untuk membuat gradient kalau misalkan hasilnya 90% maka tidak perlu menulis sebuah perfect nah ini ada sebuah web namanya ganisios.com apa sih web ganisios.com kalau kita dilihat di about can I use provide app-to-date browser support tabel for support of front-end web technology on desktop mobile web browser jadi dia menyediakan layanan app-to-date jadi yang support propertinya yang terbaru bisa dicek ada di sini misalkan sebagai contoh linear gradient linear gradient nah sebagai contoh kita ngecek nama properti CSS itu linear gradient di sini kita mendapatkan angka 97 global ya ini 97,77% nah ini angka yang cukup tinggi jadi tidak perlu linear gradient itu dibuat sebuah perfect ini yang tidak support hanya ada di firebox versi 2 strip 35 nah ini tidak support ini di sini kemudian kalau di IE kalau yang 10 ke atas ini sudah support kalau 6 sampai 9 belum support jadi rata-rata seharusnya sudah update internet kalau kalau pakai 6.9 6 sampai 9 itu linear gradient tidak support kemudian opera ini di safari 3.1 sampai 3.2 ini juga tidak support linear gradient dan seterusnya ini bisa di cek sendiri karena banyak sekali browser yang digunakan efeknya apa kalau tidak support maka tampilan websitenya jadi berantakan nah ini penggunanya seperti ini kemudian yang berikutnya adalah menggunakan library prefix strip 3 nah dapat diunduh di cleverrow github.io slash prefix 3 nah ini ukurannya hanya 2 kilobit sangat kecil sekali nah ini prefix free jadi ini secara otomatis dia akan membuat menggenerate sebuah perfect supaya bisa support pada browser nah ini lebih rekomendasi ini daripada membuat perfect bagaimana cara kerjanya library ini melakukan compile terhadap sintaks CSS agar dapat compatible dengan browser alapun yang kita gunakan tanpa menulis perfect tambahan caranya cukup mudah dengan menambahkan script srt perfect free min JS pada script CSS nya nah ini perfect free min JS jadi tidak perlu nambah perfect lagi nah cukup perfect free min JS jadi di inkludan ini kebetulan sudah saya download disini selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variable di dalam CSS nah deklarasi variable di dalam CSS itu menggunakan double dash atau double strip nah rumusnya adalah double strip nama variable kemudian nilainya nah sebagai contoh misalkan ini tense color 1 akan kita deklarasikan dengan warna ini hexadecimal biru tense color 2 warna hexadecimal kuning tense color 3 merah maka kalau ada double strip seperti ini maka ini disebut sebagai sebuah variable kemudian lokasi deklarasi variable itu kalau misalkan supaya bisa diakhas secara global maka diletakkan di dalam selektor root nah titik dual root ini adalah selektor global artinya nanti semua bisa menggunakan jadi strip 2 primary color warna strip 2 accent color kemudian ini warnanya bila variable hanya diingin diakses di lokal maka letakkan pada selektor yang diinginkan misalkan sebagai contoh ingin diletakkan di selektor class part maka di dalam sini ya titik part nah ini artinya adalah selektor class part dia dibuat sebuah property variable setelah variable dibuat lalu bagaimana caranya menggunakan yaitu dengan menggunakan function par sebagai contoh misalkan di dalam selektor global kita ingin menggunakan variable yang namanya times color 1 maka cara penggunaannya adalah misalkan heading 1 dan heading 2 itu ingin dibuat warna biru maka H1 Poma H2 ini adalah menunjuk ke arah selektor heading ke 1 dan heading ke 2 kemudian property color titik 2 nah nilainya langsung kita tulis par ini artinya adalah memanggil sebuah variable kurung buka double slash times color 1 kurung tutup titik koma ini artinya pemandilan variable untuk times color 1 maka secara otomatis heading 1 dan heading 2 berwarna biru kemudian perlu kita mengenal atau mereview ulang kalau sudah mengerti tentang jenis-jenis selektor CSS yang sering digunakan yang pertama adalah selektor universal artinya adalah ini selektor yang digunakan untuk memilih semua elemen biasanya ditandai dengan menggunakan tanda asterik asterik terus kurung kurung siku awal dan kurung kurung kurawal dan kurung kurakhir kemudian yang kedua adalah tipe selektor jadi menggunakan nama tag HTML sebagai contoh kalau di dalam HTML5 itu ada tag elemen semantik maka dia langsung menyebutkan misalkan artikel site tidur water header nav jadi ini kalau ingin Anda memformat lebih dari satu elemen jadi elemennya langsung ditandai kemudian menggunakan tanda koma untuk memisahkan elemen satu dan elemen lainnya kemudian yang ketiga adalah class selektor yaitu digunakan untuk memilih atribut class pada tag HTML yang memiliki nama class sama ditandai dengan tanda titik nah misalkan sebagai contoh disini ada paragraf classnya namanya warning maka tandai dengan tanda titik kemudian warning ini artinya adalah memanggil class paragraf warning kemudian yang sudah kita bahas ini adalah road selektor jadi ini global biasanya ini digunakan untuk membuat deklarasi variable pada CSS misalkan titik dua road kemudian ada deklarasi variable di dalam road karena ini global jadi global bisa dipanggil di semua class atau ID CSS kemudian ID selektor ini digunakan untuk memilih atribut ID pada tag HTML yang memiliki nama-sama pada CSS ditandainya adalah dengan menggunakan tanda cross nah di elemennya ada atribut ID disini warning kemudian kalau di CSS nya tandanya adalah dengan menggunakan tanda cross beda dengan class tadi kalau class menggunakan tanda titik kemudian yang sering digunakan lagi adalah distinden selektor atau selektor turunan misalkan sebagai contoh cross sidebar P maka efeknya akan berlaku hanya pada paragraf P yang terdapat di dalamnya ID sidebar jadi ada sebuah P sidebar kalau tidak ada sidebarnya maka dia tidak berlaku disebut sebagai distinden selektor atau selektor turunan kemudian kelas selektor contoh polanya misalkan A.2 link ancor link jadi memcocokkan elemen tipe A ancor yang belum di klik misalkan sebagai contoh kalau misalkan link tersebut itu berwarna dasar misalkan ini biru kalau misalkan sudah di kunjungi atau sudah di klik maka dia akan berubah menjadi warna misalkan hitam umpamanya ini warna hitam misalkan jadi ada A link A visited kalau visited itu telah di kunjungi atau telah di klik kemudian ini ada hover kalau misalkan itu posisinya sedang di atas link misalkan A hover ini disebut sebagai sel kelas selektor kemudian kemudian atribut selektor jadi contoh polanya adalah E atribut sama dengan E artinya mencocokan elemen tipe E yang memiliki nilai atribut E contoh misalkan kalau input tipe tag mau kita besarkan ukurannya menjadi 250 pixel maka caranya adalah input tipe tag maka seluruh tipe tag itu nanti lebarnya 250 px kalau input tipe kan banyak ada tipe password ada display numeric ada tipe depth nah yang tipe tag itu yang keformat menjadi lebar 250 pixel kemudian ada image alt border 5px solid red jadi hanya image atau gambar yang terdapat atribut alt yang diberikan border dengan ukuran 5px berwarna merah kalau tidak ada alt maka dia tidak akan ada border dengan warna merah nah ini sebagai contoh misalkan input tipe tag wide panjangnya 650 pixel kita akan ubah jadi 300 saja 350 pixel hanya tipe tag saja yang ke format nah dia tipenya ke format sedangkan ini tipe email tipe url tipe numeric ini tidak akan ke format jadi yang terformat hanya first name last name karena first name dan last name itu bertipe tag nah ini tipe tag kemudian misalkan tadi ada alt image nah image alt 5px solid red ini artinya adalah image yang terdapat alt saja nah ini terdapat alt kalau misalkan alt ini tidak ada nah maka dia tidak akan ada border tapi kalau alt nya ada maka dia akan ada border ini yang disebut sebagai atribut selektor kemudian pengelompokan selektor selektor dapat dikelompokkan dengan memisahkan koma jadi antar elemennya misalkan heading 1 heading 2 heading 3 ini memiliki kesamaan tipe font dan kemudian juga ada kesamaan tipe warna maka dipisahkan elemen tersebut menggunakan koma terima